Salah narkoba Polres Karawang, Jawa Barat menggerbek sebuah rumah milik bandar narkoba di ulaya Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat. Polisi berhasil menyita barang bukti ganja seberat 1 kg yang sudah dikemas dalam paket siap edar dari tangan pelaku. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku mengaku ganja dipesan dari salah satu seorang narapidana kelas 2A Karawang melalui telepon dan dapat diambil di salah satu tempat. Dari keterangan ini, polisi kemudian mendatangi lapas kelas 2A Karawang tempat napi menjalani hukuman dengan kasus yang sama. Akibat perbuatannya mengendalikan peredaran narkoba, pelaku terancam lebih lama mendekam di tahanan. Sementara itu, bandar narkoba yang ditangkap terancam hukuman penjara 20 tahun karena melanggar Pasal 114 JO Pasal 111 Undang-Undang Narkotika. Kami telah berhasil mengungkap salah satu tersangka pelaku yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis ganja yang atas nama Saudara Iwan. Ada pun yang bersangkutan kita amankan di sekitar daerah wilayah Majalaya, Kabupaten Karawang. Barang bukti yang kita amankan kurang lebih 17 paket atau berjumlah kurang lebih 1 kilo. Saudara Iwan ini kita amankan di sekitar daerah Majalaya. Ini merupakan jaringan atau yang dikenalikan oleh salah satu narapidana yang berada di Lopas, Karawang. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, tiga pengedar sabu masih nekat bertransaksi tengah pandemi corona. AS, MS, dan AP berhasil beku petugas unit reskrim Polsek Setu Kabupaten Bekasi setelah kedapatan mengedarkan narkoba. Ketiga pelaku yang merupakan residivis kasus serupa, sengaja mengedarkan kepada sejumlah anak muda di kawasan kota dan Kabupaten Bekasi. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan lebih dari 200 gram sabu siap edar yang disimpan dalam kantong plastik. Dari Malaysia, Bekasi dan salah satu LP yang ada di Jakarta. Dalam pengungkapan tersebut, kamu melakukan penangkapan. Awalnya kami berhasil menangkap dua orang dengan BP hampir dua on dan terakhir dikembangin lagi hampir 20 gram. Ini jaringannya ada jaringan Malaysia, jaringan Bekasi dan LP yang ada di Jakarta. Sudah residivis, ada yang sudah dua kali dengan kasus yang sama. Yang dua orang ini adalah awalnya orang-orang dari Aceh sana, masih terkait dengan masalah narkoba. Dari keterangan polisi, narkoba tersebut dipasok melalui lapas di kawasan Jakarta yang merupakan jaringan Malaysia. Ketiga pelaku dijerat pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkotika dengan dokumen maksimal 20 tahun penjara.